Intro Anda kembali bersama kami di TVRI Sport dan kini kita lanjutkan ke informasi berikutnya masih dari dalam negeri sebanyak 236 pecatur dari 16 provinsi ambil bagian di turnamen catur Ramadan Cup 2022 Turnamen catur Ramadan Cup 2022 yang mempertandingkan catur kilat atau Blitz Chess digelar di Gedung Serbaguna Koni, Pusat Jakarta Pengurus Besar Persatuan Catur seluruh Indonesia PB Percasi bersama Java menggelar turnamen catur Ramadan Cup 2022 Pada Ramadan Cup kali ini berlangsung selama 2 hari dengan memainkan catur kilat atau Blitz Chess Sebanyak 236 pecatur dengan melibatkan 3 Grand Master termasuk pelatih timnas catur Indonesia Grand Master Ruslan Serbakov Pertama ini kali ke-14 Java bekerja sama dengan PP Percasi menyelenggarakan Ramadan Cup Apa sih konsep besar Ramadan Cup? Yaitu di saat bulan Ramadan di tengah olahraga lain nggak bisa catur bisa tetap main Dan ini lebih untuk ajang silaturahmi Pak, apakah tidak ada untuk prestasi? Ya tentu setiap event itu pasti ada hubungannya dengan prestasi Ya kalau penyelenggaraannya sih kami berharap karena memang ini bukan yang pertama Tetapi ini kali ke-14 untuk yang Ramadan Cup Jadi harusnya semuanya dari tahun ke tahun menjadi lebih baik Apalagi kan ini untuk persiapan juga di pelatnas dan SEA Games Dan Java memang berkomitmen untuk terus men-support Percasi supaya mereka akan lebih mudah untuk berprestasi di kancah internasional Pada Turnamen Satur Ramadan Cup 2022 juga dijadikan ajang pemanasan bagi tim Nas Satur Indonesia yang akan tampil di ajang SEA Games Hanoi, Vietnam Terima kasih Terima kasih